Laga uji coba PSM Madiun menjamu persepon Ponorogo tersaji di Stadion Yulis Kota Madiun pada Rabu 22 November 2023. Dalam laga ini dimainkan 3x30 menit. Kedua kesebelasan mencari komposisi terbaik dalam mengarung Liga 3 Regional Jawa Timur. Rituan Anwar, pelatih persepon Ponorogo mengaku masih banyak pekerjaan rumah terkait permainan Laskar Batoro Katong. Apalagi hasil pertandingan menunjukkan skor 4-0 untuk kemenangan PSM Madiun. Beberapa pemain baru juga baru gabung hingga belum kompak dengan pemain lainnya. Sebetulnya hampir sudah siap tapi ini masih ada beberapa pemain yang baru datang. Masih baru untuk kabung, dia jadi untuk kebersamaannya dia masih ada kemisri-nya masih ada yang kurang. Jadi tiga pemain ini tadi baru datang beberapa hari baru kabung. Jadi masih kita coba-coba untuk pertandingan sore ini tadi. Sementara itu Hari Amir, pelatih PSM Madiun menegaskan otak atik pemain dilakukan dalam laga melawan persepon. Hal itu guna mendapatkan komposisi pemain inti untuk laga Liga 3 Regional Jatim pada Desember mendatak. Permainan Laskar Wilis juga masih perlu dilakukan evaluasi. Ini kan ujah pertama kita permasa persiapan tiga minggu disini. Intinya tadi kita tidak mencari kemenangan, cuma kita mencari komposisi tim yang untuk tanggal limanya. Makanya kita 30 menit, tiga kali kita otak atik tim yang bagus dimana. Kita dapat tim untuk tanggal limanya. Tetap ada evaluasi, banyak kekurangan. Baik kita salah di latihan dan pada pertandingan. Makanya kita banyak evaluasi, sudah banyak catatan tadi ya. Kutut yang belakang yang selanjutnya kita perbaiki di latihan. Dalam laga ini PSM Madiun menang 4-0 atas persepon Ponorogo. Sementara beberapa laga uji coba akan kembali dilakukan kedua kesepilasan. Dari Madiun, Chris Suwanto melaporkan.